Iya, pertanyaannya langsung aja Mungkin kemarin kan berada katanya kakak baru putus nih Iya, akhirnya kita berdua udah ngomong baik-baik Kita memutuskan bahwa kita udah gak sama-sama lagi Karena visi dan misi kita untuk kedepannya tuh udah Ternyata gak bisa disatukan lagi gitu Mungkin alasan dari renggangnya hubungan kalian itu seperti apa sih mas? Apa? Alasan renggangnya hubungan kalian? Alasan renggang? Ya, kalau memang udah gak bisa ketemu sih ya Karena kesibukan juga dan juga kita mau coba cari solusi Ini ada usaha ya, jadi pastinya bagaimana mempertangkan hubungan Tapi ternyata memang untuk maju ke depan Untuk kerjaan dan kehidupan itu ternyata memang kita udah beda banget 6 bulan lumayan lah untuk belajar mengenal satu sama lain Mas gak putus sampai sekarang sudah berapa lama mas? Udah masuk 2 bulan ya Cuma kemarin karena kita kan sibuk kan, masing-masing ada pekerjaan-pekerjaan Jadi makanya kemarin kita pikir yaudah kamu gimana gitu kan Karena dia kan content creator, jadi juga memberikan solusi Gimana kalau aku sampeinnya di podcast-nya Fuji yang kemarin ya Dan yaudah itu memang udah dikasih tau ke saya sih Walaupun aku belum nonton ya Tapi pokoknya ntar disampeinnya begini, 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 begini Menurut kamu ada input gak? Cukup yaudah Tapi bisa dikatakan kayak sedih pasti ada ya mas temen Sedih pasti ada tentang hubungan ya Dan anak-anak sendiri seperti apa sih komentar? Anak-anak sih udah ya terima apa adanya sih ya Pasti khususnya ya anakku yang gede pasti nanya Lu udah gak pernah pergi sama tempat iyo Ya aku jawabnya ya Sibuk tempat iyo Terus Akhirnya ya aku ngomong Aku Deddy udah putus ya sama tempat iyo Oh gitu ya Deddy Udah Visinya udah beda Oh gitu Ya Deddy sedih gak? Ya ada sedihnya sih awalnya Tapi yaudahlah ya Lo penting kita tetap temenan Oke Galau lagi dong mas Galau lagi dong Galau lagi Udah dua bulan kok ini Kan eh Pasti rasa Ya naik turun Tapi ya Life goes on Ya kan lebih penting Fokus ke anak-anak Balik lagi kayak dulu kan Komunikasi masih baik gak? Move on sekarang berarti Move on? Move on kemana ya Mas 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 juga juga komunikasi dengan beliau masih baik Ada kemungkinan buat balik lagi mungkin Balik lagi kayaknya enggak dulu ya Karena Ya enggak dulu Gak ada mau ngomong apa Yang pasti mungkin gak Karena kita udah memutuskan yaudah Gak mungkin gak kita putus balik lagi ke anak-anak Sampai kita orang dewasa ya Tapi kalau kamu harus sendiri proses untuk move onnya sendiri seperti apa sih Kak? Beda agama biasanya Oh itu gak Itu gak masuk satu isu membuat kita putus agama Orang ketiga juga gak ada kan lagi Orang ketiga orang ketiga juga gak Diomongin juga kok Kita berdua komunikasi juga Tuh aku diomongin katanya sama si ini sama si itu sama ini Udahlah Ya namanya juga Medizian bebas untuk memberikan Apa ya cocok kalau dia Tetap komunikasi Tetap komunikasi sih Karena kan bagaimanapun juga Kemarin kita kan gak main main juga ya Ya aku juga Care juga ke anak-anak dia Dia juga perhatian sama anak-anak aku Jadi ya we just Jangan sampai ada sesuatu yang Buruk gitu diantara kita marah-marah Atau Jangan lah Tapi anak-anak masih nanyain gak sih Kak? Anak-anak masih nanyain gak sih Kak? Kan udah cuma sekali itu aja Tapi udah Ya liat aku juga sibuk dan sebagainya Tapi kalau mas Marcel sendiri nih Proses untuk move on-nya selama 2 bulan ini Seperti apa sih? Move on 2 bulan ini? Kan banyak kegiatan ya Aku gak pengen di rumah Jadi aku juga kan lagi mau producing juga Ada proyek film dan series juga Makanya kan dilihatkan saya Lagi sering banget latihan fighting ya Latihan bila diri lagi Sama tim aku juga Jadi Ya ada goals yang lagi aku mau capek juga Oke Makasih mas Makasih mas